Berikut ini hasil pertandingan pekan terakhir Liga Italia musim 2022-2023 Hasil pertandingan seri A di pekan ke-38, Torino kalah 0-1 dari Inter Milan Sementara itu AC Milan menang 3-1 atas Helas Perona Kemudian AS Roma menang 2-1 atas Spezia Udinese kalah 0-1 dari Juventus Kemudian hasil pertandingan lainnya Sassuolo kalah 1-3 dari Fiorentina Cremones menang 2-0 atas Salaritana Napoli menang 2-0 atas Sampdoria Empoli kalah 0-2 dari Lazio Atalanta menang 5-2 atas Monza Dan Lece kalah 2-3 dari Bologna Dan berikut ini kelas main akhir seri A musim ini Empat tim yang lolos ke UCL musim depan yaitu Napoli, Lazio, Inter Milan, dan AC Milan Dua tim yang lolos ke Liga Eropa yaitu Atalanta dan AS Roma Juventus berhasil mengamankan tiket ke Liga Konferensi Eropa Sementara itu Fiorentina masih ada kesempatan lolos ke Liga Eropa Jika berhasil mengalahkan West Ham di final Liga Konferensi musim ini Dua tim yang sudah dipastikan degradasi di seri A musim ini yaitu Cremones dan Sampdoria Sementara Specia dan Hellas Perona masih harus menjalani flyoff degradasi musim ini Dan dua tim yang sudah dipastikan promosi di seri A musim ini yaitu Frosinone dan Genoa Sementara satu slot lagi masih akan diperbutkan oleh Bari dan Cagliari di babak playoff Top skor seri A musim ini diamankan oleh Victor Ossimen dengan koleksi 26 gol Top asis seri A diamankan oleh Farad Kelia dengan koleksi 10 asis Dan top clean sheet seri A diamankan oleh Ivan Provedel dengan koleksi 21 kali clean sheet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!